Intro Kisah seorang ibu pusing mencari sumber bau di rumahnya viral di media sosial Bagaimana tidak, rumah ibu tersebut mendadak bau petai menyengkat selama 2 minggu Semakin hari, baunya tidak karuan karena terlalu menyengkat Setelah beberapa hari ditelusuri, sumber bau tersebut akhirnya berhasil ditemukan Akibatnya kelakuan tak terduga sang anak terbongkar Kisah ini diunggah oleh pemilik akun TikTok at Indomie Goreng Telur hingga viral Pemilik akun menceritakan rumahnya tercium bau menyengat yakni petai Selama hampir 2 minggu dilansir dari tribunewsmaker.com pada Jumat, tanggal 21 Januari tahun 2022 Bau tersebut sudah tidak karuan hingga memenuhi satu rumah Pemilik rumah kebingungan mencari tahu sumber bau Udah 2 minggu rumah bau petai Suami bilang makan petai sampai bau satu rumah Aku merasa kalau memang ada makan petai Masa iya sih sampai baunya menyengat gitu Tulis pemilik akun tersebut Akhirnya setelah ditelusuri asal-muasal bau petai pun ditemukan Ternyata bau petai itu berasal dari penyaringan air dispenser Rupanya anak perempuan pemilik rumah lah yang menaruh beberapa petai di tempat itu Anak perempuan yang masih kecil itu diam-diam menyimpan sejumlah petai Di sebuah penyaringan air dispenser berwarna hitam Bahkan, warna petai sudah pudah hingga membuat warna air menjadi hijau Ternyata benar anak gadis simpan petai di penyaringan air dispenser Ungkapnya Unggahan tersebut pun mendapat banyak komentar dari warganet Ada yang beranggapan kalau art di rumah itu jarang bersih-bersih sehingga tak tahu sumber baunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!